Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Dayana berbagi Dimanapun saja berada Keju syukur marilah kita panjakan Gadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa saat ini kita masih diberikan Kesehatan Dan kekuatan Sehingga kita bisa Beraktifitas dan Berjumpa kembali melalui channel Dayana berbagi ini Sebuah channel yang membagikan Berbagai ilmu Pengetahuan terkait dengan Pembelajaran Dan pendidikan Termasuk berbagai informasi Terkait dengan ilmu pengetahuan Pendidikan serta pembelajaran Nah untuk kali ini Saya Akan berbagi informasi Khususnya bagi adik-adik Para pelajar Jendang SDMI Yang saat ini Masih duduk di bangku Kelas 6 Atau kepada para Peserta didik yang Tahun lalu Sudah lulus Kelas 6 Tapi mungkin Karena sesuatu dan lain hal Sehingga belum bisa Mendapatkan sekolah yang Diinginkan Serta kepada Bapak ibu Orang tua wali Peserta didik Denjang SDMI Yang putra-putrinya Atau mungkin Cucu-cucunya Saat ini Duduk di bangku Kelas 6 Yang menginginkan Putra-putrinya Nantinya menjadi Seorang Ulama Pemimpin Dan pendidik Khususnya Sebagai kader Organisasi Salah satu Organisasi terbesar Di Indonesia Yakni Muhammadiyah Yang semua kita Sudah maklum Nah Kali ini Informasi Yang ingin kami bagikan Yaitu Informasi Pendaftaran Peserta didik Baru Yang disingkat PPDB Tahun 2022 2023 Di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia Ini Untuk Gelombang Kedua Kalau Gelombang Pertama Sudah Selesai Gelombang Pertama Itu Jalur Nontes Dan undangan Nah Untuk Gelombang Dua Ini Adalah Jalur Tes Tentang Apa Dan bagaimana Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Ini Dan Juga Bagaimana Prosedur Prosedur Pendaftaran Di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Ini Serta Kapan Waktu-waktunya Pendaftaran Tes Serta Pengumuman Melalui Serscreen Ini Insyaallah Akan Saya bagikan Informasi Terdebut Selengkap-lengkapnya Dengan Rapan Bagi Bapak Ibu Yang Menginginkan Putra-putrinya Untuk Masuk Di Madrasah Ini Atau Bagi Adik-adik Anak-anak Kuskalian Mungkin Juga Cucu Kuskalian Yang Menginginkan Masuk Di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Ini Bisa Mendapatkan Informasi Yang Selengkap-lengkapnya Ijinkan Saya Serscreen Pada Paparan Yang Sudah Saya Siapkan Jadi Ini Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta PPDB Tahun 2022 2023 For For The Future Ulama Leader And Educate Sekolah Untuk Para Ulama Calon-calon Ulama Calon-calon Pemimpin Dan Calon-calon Pendidik Masa Pendidikannya Adalah 6 Tahun Ini Telah Dibuka Kelas Internasional Untuk Belombang Kedua Yaitu Jalur Tes Tolong Dicatat Waktu-waktunya Bagi Yang Menginginkan Akan Mendaftar Di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta Ini Untuk Seluruh Dunia Jadi Pendaftaran Untuk Belombang Dua Yaitu Jalur Tes Ini Adalah Pada Tanggal 15 November 2021 Sampai Tanggal 3 Februari 2022 Yang Akan Datang Seleksi Tanggal 5 Sampai 6 Februari 2022 Kemudian Ada Tes Wawancara Untuk Program Internasional Itu Pada Tanggal 8 Februari 2022 Pengumuman Yang Diterima Itu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 Daftar Ulang Tanggal 13 Sampai 18 Februari 2022 Bukan 2021 2022 Seleksi Atau Tes PPDB Tahun 2022 2023 Dilaksanakan Secara Online Jadi Adik-adik Atau Putra Putri Cucu-cucu Bapak Ibu Kalau Mendaftar Ini Nanti Tes Secara Online Jadi Bisa Dari Rumah Masing-masing Tidak Harus Datang Ke Yogyakarta Materi Tes Tes Akademik Yang Meliputi Aspek Literasi Dan Numerasi Tes Kemampuan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Psikotest Dan Baca Al-Quran Info Pendaftaran Lebih Lanjut Itu Boleh Dicatat Ini Nomor-nomornya 0877 8611 1918 Atas Nama Paristi Atau Nomor 0823 2007 2018 2018 Atas Nama Rohmat Danu Dan 0821 3800 2022 Atas Nama Krishna Sekolah Sekolah Jadi Sekolah Kadir Ulama Pemimpin Dan Pendidik Oke Mari kita Lihat Lebih lanjut Yang mungkin Belum Mengenal Tentang Apa Dan Bagaimana Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia Ini Ini Visi Misi Dan Tujuan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta Visinya Adalah Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta Sebagai Institusi Pendidikan Muhammadiyah Tingkat Menengah Yang Unggul Dan Mampu Menghasilkan Kader Ulama Pemimpin Dan Pendidik Sebagai Pembawa Misi Gerakan Muhammadiyah Misi Mu'alimin Satu Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan Islam Guna Membangun Kompetensi Dan Keunggulan Viswa Di bidang Ilmu Ilmu Dasar Keislaman Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni Dan Gudaya Dua Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Sebagai Alat Komunikasi Untuk Mendalami Agama Dan Ilmu Pengetahuan Ketiga Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan Kepemimpinan Guna Membangun Kompetensi Dan Keunggulan Siswa Di bidang Akhlak Dan Kepribadian Tempat Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan Keguruan Guna Membangun Kompetensi Dan Keunggulan Siswa Di bidang Kependidikan Kelima Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan Keterampilan Guna Membangun Kompetensi Dan Keunggulan Siswa Di bidang Wira Usaha Kenam Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan kader Muhammadiyah guna membangun kompetensi dan keunggulan biswa di bidang organisasi dan perjuangan Muhammadiyah. Adapun tujuan dari mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ini adalah terselenggaranya pendidikan pesantren yang unggul dalam membentuk kader ulama, pemimpin dan pendidik yang mendukung pencapaian tujuan Muhammadiyah yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah bagaimana sejarah singkat Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ini bahwa pada awalnya Madrasah Muhammadiyah ulangi pada awalnya Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ini didirikan oleh Almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama Ismul Arko di kampung kauman Yogyakarta. Sepanjang sejarah Madrasah Al-Kisum Al-Kismul Al-Arko mengalami beberapa kali perubahan nama. secara kronologis perubahan nama ini dimulai dari Madrasah Al-Kismul Al-Arko kemudian Bugir Muhammadiyah Kul lalu Quick School Islam dan menjadi Quick School Muhammadiyah perubahan nama menjadi Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah terjadi pada tahun 1941 berdasarkan hasil Kongres Muhammadiyah ke-23 pada tanggal 19 sampai 25 Juli tahun 1934 di Yogyakarta. Pada mulanya sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk mencetak mubalik guru dan pemimpin Muhammadiyah. awalnya sekolah ini lebih mirip sebagai pesantren dengan mengadopsi sistem dan metode pendidikan modern. Namun setelah berubah menjadi Bugir Muhammadiyah School kurikulumnya ditambah dengan pelajaran ilmu umum. Materi kurikulum sekolah yang meliputi ilmu agama dan ilmu umum menjadi satu wujud cita-cita dan eksperimen Piyai Haji Ahmad Dalam Almarhum untuk mendamaikan dua kutuk ilmu tersebut dalam sistem pendidikan Muhammadiyah. Tadi misi tujuan dan sejarah tingkat Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan begitu harapannya sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada meskipun singkat bisa mengenal apa dan bagaimana Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah di Jakarta Indonesia ini. Nah profil lulusan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah yang pertama sebagai kader ulama yaitu memiliki atidak Islam yang murni dan beritiba mengikuti dengan mengetahui dalil-dalilnya kepada Rasulullah SAW menguasai dengan baik dasar-dasar ilmu agama dan ilmu umum ketiga mampu menjawab berbagi persoalan sesuai dengan manhaj tatarjih Muhammadiyah menguasai bahasa asing yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris secara aktif dan secara pasif kelima memiliki kemampuan tahsin tahfid dan takzim terhadap Al-Quran yang B kader pemimpin yakni menjadi pelopor dalam setiap aktivitas yang positif kedua mampu menggerakkan sedana potensi dan sumber daya di lingkungannya ketiga mampu merespon isu-isu sosial dan kemanusiaan keempat memiliki keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu menyuruh kepada berbagai kebajikan dan mencegah terhadap berbagai kemungkaran yang kelima memiliki pengalaman dalam bidang keorganisatian yang C sebagai kader pendidik yakni pertama menguasai dengan baik dasar-dasar ilmu kependidikan kedua menjadi role model atau contoh di keluarga dan masyarakat ketiga memiliki literasi yang berwawasan takdid yaitu pembaharuan memiliki semangat entrepreneurship atau kewirausahaan yang kreatif dan inovatif yang kelima berjiwa pembelajar sepanjang hayat jadi punya jiwa untuk terus belajar belajar dan belajar sampai akhir hayat program internasional yang pertama blended kurikulum yaitu ada kurikulum internasional nasional dan kurikulum mu'alimin muhammatiah kedua student exchange ketiga english and arabic camp and test keempat mu'balik hidrah internasional lima pendampingan sukses studi lanjut luar negeri kenam mu'adalah atau penyetaraan ijazah dengan al-ashar asharif kairo mesir ketujuh native speaker atau international community kedelapan keikut sertaan kurum dan konferensi internasional sembilan internasionalisasi pegawai kesepuluh internasional achievement and motivation training program nasional blended kurikulum yaitu kurikulum nasional dan kurikulum mu'alimin muhammatiah kedua membalik hidrah nasional ketiga pendampingan sukses studi lanjut perguruan tinggi negeri keempat keikut sertaan forum dan konferensi nasional kelima achievement and motivation training keenam asistensi ketujuh darul arkom kedelapan ujian kader persyarikatan kesembilan stadium general tokoh kemudian program kepesan trenan ada tahsin dan tahfizil quran praktek ibadah pembinaan dan pembiasaan bahasa asing bahasa arab dan bahasa inggris tiratul kutub muhadaruh dan spis kultum dan khutbah jumat tausiah dan motivasi mingguan yang kedelapan habituasi atau pembiasaan amalan yaumiyah atau amalan sehari-hari program kegiatan ekstrakrikuler ada kelompok prida yang terdiri atas PMR dan tonti kelompok olahraga dan seni meliputi futsal sepak bola basket bola poli sepak takraw bulu tangkis tenis meja panahan tapak suci atletik catur dan musik kelompok keterampilan ada robotika dan desain grafis sedangkan komunitas yang ada di walimin Muhammadiyah Yogyakarta ini ada mu'in tv 68 store keagamaan ada kiroatul kutub atau fahmil dan ifdil quran atau ada cerdas termat agama kemudian jurnalistik karya ilmiah remaja olimpiade sains nasional atau OSN kompetensi sains madrasah atau KSM bahasa ada debat pidato storytelling cloud ada computing club jadi ini tadi program-program yang ada di mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta model kelas ini ada dua yaitu kelas keunggulan apa itu kelas keunggulan kelas 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 penggaraan pendidikannya memadukan antara kurikulum nasional dan kurikulum madrasah mu'alimin Muhammadiyah dimana peserta didiknya dinyatakan lulus dan memenuhi ketentuan sebagai siswa keunggulan sedangkan B ada kelas internasional kelas internasional itu adalah kelas yang sistem pengajarannya mengkombinasikan kurikulum kembrit kurikulum nasional dan kurikulum khusus atau khus madrasah mu'alimin Muhammadiyah jalur penerimaan ada jalur tes yaitu ada reguler dan ada biasiswa PDKP kalau jalur reguler itu meliputi kelas keunggulan dan kelas internasional sedangkan untuk biasiswa PDKP itu akan mendapatkan biasiswa SPP selama 6 tahun dengan ketentuan khusus yang diatur oleh madrasah tapi nanti sekolahnya gratis nanti ketentuan ketentuannya bisa diketahui atau diberitahukan oleh pihak mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta kemudian dia ada jalur non-tes jalur non-tes itu ada jalur prestasi yaitu prestasi akademik non-akademik dan tahfir atau apal Quran ada jalur undangan nah jalur yang ada di gelombang dua ini adalah jalur tes jadi jalur reguler dan biasiswa PDKP persaratannya apa persaratan umum jadi kalau mau masuk di mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ini persaratan umumnya adalah yang pertama itu khusus untuk laki-laki yang kedua beragama Islam dan berkelakuan baik tiga sanggup mentaati peraturan yang berlaku di madrasah keempat sehat jasmani dan rohani kelima memiliki jasa dan surat keterangan hasil ujian sekolah atau madrasah untuk siswa SDMI tahun pelajaran 2020 tahun 2020 dan 2021 dan juga untuk siswa madrasah SD atau madrasah ibtidaya tahun 2021 2022 yang bisa ikut itu lulusan tahun lalu dan nanti lulusan tahun ini bersedia tinggal di asrama dan mentaati peraturan asrama yang ke-8 lulus seleksi untuk persyaratan khusus jalur tes itu untuk kelas reguler kelas keunggulan itu ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan sebagai deswa kelas 6 SDMI B fotokopi rapot kelas 4 dan kelas 5 yang dilegalisir dan pas foto berwarna terbaru untuk reguler untuk kelas internasional itu ada persyaratan yang diperlukan atau persyaratan khusus yang ditentukan adalah surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan sebagai siswa kelas 6 SD atau MI fotokopi rapot kelas 4 dan kelas 5 dilegalisir pas foto berwarna terbaru dan yang B ini ada syarat tambahan untuk yang kelas internasional ini nilai rata-rata kelas 4 kelas 5 di setiap semester minimal 80 dibuktikan dengan fotokopi rapot yang telah dilegalisir ini yang dikutikan dengan fotokopi rapot yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah atau kepala madrasah kemudian jalur perserta didik kader persarikatan atau PDKP A atau persaratannya yang A itu ada surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah yang menyatakan sebagai siswa kelas 6 SDMI nilai rata-rata kelas 4 dan kelas 5 setiap semester 80 sama dengan tadi dibuktikan fotokopi rapot dilegalisir pas foto berwarna terbaru di fotokopi piagam atau sertifikat prestasi akademik atau non-akademik minimal tingkat provinsi ini ya ada tambahan ini kemudian ada yang ke E surat rekomendasi sebagai siswa berprestasi dalam bidang akademik atau non-akademik dari kepala sekolah atau madrasah F menyerahkan surat mandat resmi ingat surat mandat resmi bukan rekomendasi sebagai utusan pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk belajar selama 6 tahun dimualimin Muhammadiyah Yogyakarta jadi yang jalur peserta didik kader persyarikatan ini ini ada tambahan syarat-syarat ini silahkan kalau mau dipoto dipoto boleh cukup jelas kiranya ya kemudian ada jalur non-tes jalur non-tes siapa tahu tidak tahun ini tapi tahun depan lagi ada yang ingin mendaftar ini untuk jalur yang non-tes bagaimana jalur yang non-tes itu prestasi akademik nilai akademik untuk minimal 80 untuk mata pelajaran Al-Quran atau agama Islam matematika IPA dan bahasa Nenisa di surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah yang menyatakan sebagai siswa kelas 6 SDMI pas foto berwarna terbaru fotokopi piagam sertifikat prestasi akademik minimal tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti KSM O2SN dan lainnya dan lagi persyaratan prestasi non-akademik surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah yang menyatakan sebagai siswa kelas 6 SDMI pas foto berwarna terbaru fotokopi piagam sertifikat prestasi non-akademik minimal tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti O2SN FLS2N LKIR POPDA dan lainnya yang atas yang atas untuk prestasi akademik yang B untuk prestasi non-akademik atau mungkin prestasi tahbid Al-Quran untuk prestasi tahbid Al-Quran itu surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah yang menyatakan sebagai 16 SDMI pas foto terbaru berwarna memiliki hafalan Al-Quran minimal 2 juz dibuktikan dengan piagam atau sertifikat tahfif dan surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah dibersedia untuk dilakukan konfirmasi capaian hafalan oleh madrasah mu'alimin Muhammad Muhammad undangan undangan jalur undangan ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan di pas foto berwarna terbaru sekolah memiliki kuota yang diberikan oleh madrasah mu'alimin Muhammad untuk mengikuti jalur undangan kemudian D ada surat rekomendasi kepala sekolah atau madrasah untuk mengikuti jalur undangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah jadi ini untuk jalur nontes jalur undangan ini untuk saat ini untuk tahun tahun 2022 2023 jalur undangan ini sudah tutup tapi akan ada lagi untuk tahun pelajaran yang akan datang sekarang bagaimana prosedur pendaftarannya pendaftar membayar biaya pendaftaran sebesar 250.000 rupiah melalui transfer ke rekening bank BNI nomor rekening 2068 206806 atas nama madrasah mu'alimin Muhammad mengisi formulir pendaftaran secara online melalui www.ppdb.mu'alimin.sch.id C mengunggah bukti pembayaran dan berkas pertaratan di website pendaftaran dalam bentuk soft file format dbc atau format pdf yang di pendaftar mengunduh dan mencetak kartu peserta seleksi kemudian ketentuan seleksi seleksi dilaksanakan di rumah masing-masing secara online di website www.ppdb.mu'alimin.sch.id di pelaksanaan seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan c calon siswa mengerjakan materi seleksi dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab di materi yang diusikan tes akademik merupakan tes yang mengukur kemampuan berpikir peserta didik melalui meliputi kemampuan pemahaman dan penalarannya tes akademik mengukur kemampuan berpikir peserta didik dari dua aspek yaitu literasi level 3 dan numerasi juga level 3 yang kedua bahasa inggris merupakan tes untuk mengukur kemampuan bahasa inggris dasar meliputi greeting daily activity day and date day and date dan things around use kemudian yang ketiga bahasa arab merupakan tes untuk mengukur kemampuan bahasa arab dasar meliputi ta'aruf domir kisim kisaroh dan asma di kelas dan sekolah keempat psikotest merupakan tes yang dilakukan untuk memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh tentang psikologi atau keberibadian peserta didik yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dari sekolah yang kelima membaca al-quran itu merupakan tes untuk mengukur kemampuan calon peserta didik dalam membaca ikrok jilid enam ini membaca al-quran itu kemampuan calon peserta didik dalam membaca ikrok jilid enam yang ke enam wawancara tes wawancara dikhususkan untuk jalur biasiswa PDKP dan jalur kelas internasional jadi kalau bukan jalur biasiswa PDKP dan jalur kelas internasional tidak dilakukan tes wawancara nah kiranya demikian sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada tentang informasi lengkap terkait dengan apa mengapa dan bagaimana madrasah mu'alimin Muhammad Yusuf Jakarta Indonesia itu serta berbagai persyaratan ketentuan dan cara mendaftar serta waktu-waktu pendaftaran dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2022 2023 untuk jalur tes atau untuk gelombang dua dan lagi bagi Bapak Ibu orang tua yang menginginkan putra-putrinya atau mungkin putra-putrinya cucu-cucunya atau mungkin ada teman sahabat tetangga yang menginginkan putra-putrinya untuk dididik menjadi kader ulama kader pemimpin dan kader pendidik di Madrasah Mu'alimin Muhammad Yusuf Jakarta Indonesia saya ingatkan kembali ini waktu-waktunya jadi pendaftaran untuk gelombang dua jalur tes ini tanggal 15 November sampai 2021 sampai 3 Februari tahun 2022 untuk seleksi atau tes itu tanggal 5 sampai 6 Februari 2022 wawancara itu tanggal 8 Februari 2022 dan pengumuman itu tanggal 13 Februari 2022 sedangkan pendaftar ulangnya atau pendaftaran ulang tanggal 13 sampai 16 Februari 2022 nah informasi lebih lanjut silahkan nanti dihubungi narah hukum tiga orang yang tadi sudah saya tegukan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan apabila ada yang menginginkan penjelasan lebih lanjut silahkan dihubungi info pendaftaran atau narah hukum yang sudah saya sebutkan di muka sekali lagi mudah-mudahan yang bermanfaat memaaf atas segala kekurangan kecilapan dan kesalahan saya akhiri bila itaufik balidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih selamat menikmati